Libur panjang di akhir bulan Oktober ini tentu saja menjadi waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah tapi jika keluarga Anda ingin pergi ke tempat wisata, ada baiknya Anda menimbang resikonya karena kasus COVID-19 ini masih tinggi. Siapa yang tidak senang jika libur panjang tiba? Waktu libur yang bisa kita habiskan untuk kumpul dengan keluarga dan istirahat sejenak dari rutinitas pekerjaan. Namun berwisata di pandemi COVID-19 harus memikirkan resikonya. Karena pada libur panjang bulan Mei dan Agustus lalu, angka COVID-19 di Indonesia meningkat 40 hingga 100 persen. Presiden Joko Widodo pun mengingatkan masyarakat akan hal ini. Mengingat kita memiliki pengalaman kemarin libur panjang pada satu setengah bulan yang lalu mungkin. Setelah itu terjadi kenaikan yang agak tinggi. Oleh sebab itu ini perlu kita bicarakan agar kegiatan, libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus COVID-19. Berlibur memang baik untuk kesehatan jiwa. Namun keluarga dan wisatawan diminta jangan lengah untuk menerapkan protokol kesehatan. Meskipun dalam suasana libur bersama nanti, masyarakat tetap dianjurkan untuk tidak keluar rumah dan berkerumun di tempat-tempat rame apabila tidak ada keperluan mendesak. Selain itu, saya juga meminta masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Setelah sekian lama, saya mengharapkan bahwa masyarakat seharusnya sudah mampu mengadaptasi kebiasaan baru di tengah situasi pandemi ini apapun keadaannya termasuk liburan panjang. Pemerintah tidak bekerja sendiri untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Masyarakat juga harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, apalagi warga yang rentan terkena virus COVID-19. Tim Liputan Ainews melaporkan.